Di belakang saya ini ada mobil terbaru, mobil tipe terbaru yang dikembangkan oleh Baidu yaitu mobil Swakemudi namanya Apollo RT6 Nah sekarang kita mau coba nih untuk menaiki roboteksi Sama sekali nggak perlu kendali manusia Yo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok Nah hari ini aku mau membawa kalian untuk mencoba roboteksi atau taksi tanpa pengemudi yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan raksasa IT Tiongkok yaitu Baidu Nah sekarang aku sudah berada di markas mereka yaitu markas pengembangan mobil tanpa pengemudi yang dikembangkan oleh Baidu Belakang saya ini ada contoh beberapa mobil yang dikembangkan oleh mereka namanya Apollo Go Jadi kita langsung aja lihat ke dalam sana Nah guys, jadi ini mobilnya seperti ini ya dan katanya saat ini mobil Apollo ini cuma melayani layanan taksi online yaitu roboteksi online Sekarang totalnya sudah ada 600 unit mobil yang beroperasi di seluruh Tiongkok dan rencananya mereka ingin menambah 200 unit mobil lagi pada tahun ini dan kayaknya sih mobil ini sekarang belum dijual ya belum dijual untuk umum jadi cuma melayani roboteksi layanan roboteksi online dan sudah beroperasi di beberapa kota yang ada di Tiongkok seperti di Beijing, Shanghai kemudian kota Wuhan, Chongqing Baidu sendiri telah memulai riset dan pengembangan mobil swak kemudi sejak tahun 2013 Nah, dalam waktu 10 tahun Baidu telah melahirkan 6 generasi mobil swak kemudi dan setiap generasi mengalami peningkatan yang stabil dalam hal teknis, keselamatan, dan algoritma Generasi ke-6 yaitu Apollo RT6 dengan sistem swak kemudi level 4 telah dirilis pada Juli 2022 Nah, di belakang saya ini ada mobil terbaru mobil tipe terbaru yang dikembangkan oleh Baidu yaitu mobil swak kemudi namanya Apollo RT6 jadi mobil ini merupakan dari desainnya bisa kita lihat merupakan perpaduan dari SUV dan minivan dan mobil ini juga diengkapi dengan sensorik yang bisa mendeteksi keadaan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara mandiri jadi layanan roboteksi dari Apollo ini katanya sudah merayani 1,4 juta pesanan totalnya hingga semester ketiga tahun 2022 dan tentunya sudah melewati proses uji coba yang sangat panjang dan totalnya ini mobil Apollo yang dikembangkan oleh Baidu ini juga sudah melakukan uji coba sepanjang 45 juta kilometer jadi untuk tingkat keselamatannya sangat diperhatikan oleh pengembang mobil swak kemudi ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! diperhatikan oleh baidu ini selamat menikmati 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 这不是无人驾驶吗 那一般我们叫车的话 还是有人啊 根据国家法律法 在无人驾驶车辆 必须配备安全员 所以您是属于安全员 对,我是安全员 OK 然后有红灯的话 它有自己 能检测到 对 所以在前面 现在是黑色 所以走路 走路 nah,肩膀 不像是 tidak吸引火 所以可以走路 所以可以走路 可以据据 一切 也好了 那是 通常的 例子 像是灵灭 也 放了 银灯 是 银灯 还有 银灯 好 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 银灯 dan bisa belok sendiri juga nah disini ini ada lampu merah jadi di atas layarnya nih petanya itu terdeteksi lampu merah terus ini mobilnya berhenti ya nah sekarang udah hijau lampunya jalan sendiri lagi deh tanpa dikendalikan ya tadi ada mobil mendekat yang mepet dari kanan sana ini kelihatannya dia ada sensoriknya seperti ini samping gak ada mobil yang lewat seperti ini bisa terdeteksi kelihatannya sama sekali gak gak perlu kendali manusia tadi banyak sekali mobil yang mepet-mepet ada dua mobil di kanan kiri tadi terus bisa otomatis pindah lajur juga karena kita mau belok ke kanan ya jadi tadi dia otomatis pindah lajur ke gacur kanan nah sekarang mobil ini mengacu dengan kecepatan 67 km per jam wah hampir 70 km per jam ya lumayan cepat sisa perjalanan masih ada 500 meter lagi kita udah mau sampai ke titik awal keberangkatan tadi kakinya tuh sama sekali gak gerak guys ya jadi memang gak injak rem gak injak gas juga semua bekerja secara otomatis kaget ini belok masuk lihat kakinya injak apa enggak enggak ya nah sekarang kita coba lihat ya ini mobilnya tanpa pengemudi sama Skywish jadi mau coba beroperasi tanpa pengemudi kita lihat bentar lagi mau berangkat nih mobilnya nyetir sendiri mobilnya jadi teringat mainan masa kecil mobil remote control gitu dan tuh mobilnya cuma muter sebentar habis itu balik lagi kesini nanti kita lihat ya dia parkir sendiri tempat ini lagi oke guys sekian dulu ulasan mengenai roboteksi kali ini bagaimana pendapat kalian mengenai masa depan roboteksi kedepannya apakah pekerjaan supir taksi akan sepenuhnya digantikan oleh robot dan teknologi AI see you next time bye bye selamat menikmati